Hi guys, welcome back to my channel, it's GoPity Hari ini akhirnya aku buat part 2 dari dance outfits aku Video tentang dance outfits aku Karena yang kemarin itu ternyata kalian lumayan banyak yang interested Dan beberapa dari kalian udah request untuk bikin part 2-nya Jadi hari ini aku bakal bikin part 2-nya Tapi outfits yang bakal aku kasih lihat ke kalian hari ini gak banyak Cuma 4 doang karena lumarin aku lagi dibongkar Jadi baju-bajunya tuh kayak kepisah kemana-mana gitu Jadi setelah nyarinya Tapi aku bakal buat part 3-nya as soon as possible Jadi ditunggu ya Oke langsung aja kita mulai Untuk outfit yang pertama itu untuk panoramanya iZone Ini aku pake kemeja Dia tuh kemeja panjang gitu Super panjang Jadi sampe masak-masak keroknya gitu Dia bahannya tipis Kayak begini Aku gak tau ini bahan apa Terus ini aku gak tau harganya Karena aku mencuri ini dari lemari mamiku Terus aku pake rok ini Ini rok kayak rok anak sekolah Bukan kayak lagi Ini emang rok anak sekolah Jadi ini rok dede aku Aku pergi ke tukang jahit untuk potong sedikit doang Ini rok sekolah ya Kayak begini Panjangnya di atas tutut sedikit Ini bakangnya Rada sengklek dikit Karena ini dijahit gitu Rada rusak gimana gitu Terus disini aku pake aksesoris tambahan Biar gak terlalu plain bajunya Ini tuh pita gitu Aku ambil dari bahan rok ini Jadi dipotong Terus minta abangnya bikin kayak gini Nah ini ditempelnya pake peniti Di kerahnya gitu Nah untuk sepatunya Aku beli di Shopee juga Ini sepatu boots Ini nyaman pakenya Karena juga ada slating Jadi gak perlu buka tutup Di talinya gitu Detailsnya kayak gini Dia menurut aku sih gak berat ya Jadi kayak normal shoes aja Terus sepatu itu aku beli di XX in store 8 Harganya Rp215.000 Cuma aku liat di Shopee udah habis si barangnya Jadi ya Banyak sih barang yang mirip-mirip kayak gini Cuma aku gak tau ya Kalau misalnya di toko lain bagus apa enggak Oke untuk outfit selanjutnya Ini yang Kpop Random Dance 2020 punya Itu aku pake Dari CNM Ini bajunya polos biasa gini Ada tulisan Breaker disini Kecil Dan ini sebenernya bukan crop Tapi aku jadikan crop gitu Aku masukin ke dalam merahku Pas dance Jadi seperti ini Ini aku beli di CNM Pas itu harganya kalau gak salah Seratusan Pas itu lagi diskon kalau gak salah Jadi aku gak tau pasti ya harganya Dan ini produk lama Jadi kayaknya udah gak ada sih di CNM manapun Lalu itu untuk celananya aku pake leggings dari Ini leggings apa leggings ya Leggings Terus ini celananya aku pake leggings Dari CNM juga Ini aku inget banget harganya Rp350.000 Ini masih ada setelah aku Pas itu terakhir aku ke CNM Masih ada Cuma adanya warna lain Warna hijau gitu Terus ini detailnya Ini bentuk depannya Rada silang gitu Aku personally suka banget leggingsnya Karena bagus banget Dan bahannya enak banget Next untuk outfit cry for me nya twice Aku Bikin sendiri Bajunya Jadi kayak aku beli bahannya Terus aku Masih liat ke Abang tukang jahitnya Gimana cara buatnya Terus Eh bukan gimana cara buat ya Gimana Bentukannya Terus aku Menghabiskan satu minggu Bener-bener satu minggu Untuk buat outfit ini Mencari bahannya Susah banget Anyway Untuk baju ini sendiri Aku beli di Shopee Harganya Rp43.200 Rupiah Dan ini aku beli di Elavos Terus ini Yang Rombe-rombenya gini Itu bahan brokat Aku beli di pasar baru Beli bahannya Terus Pergi ke tukang jahit Nah Ini untuk detailsnya Biar kalian Kalau misalkan mau buat juga Bisa lebih Lebih jelas liatnya Jadi itu kayak Dijahit ke atas gitu Setahu aku ya Biar dia rada Naik gimana gitu Terus disini juga Aku Bikin kayak begini Biar Bisa masuk tangannya tuh Nggak Nggak Buntung gitu loh Jadi ada Ada rombe-rombenya gitu Di tangannya Nah disininya juga ada kayak Furing gitu Kalau nggak salah ini namanya Furing ya Ini gampang nyarinya sih Banyak di toko-toko Bahan biasa Kalau misalnya yang Ini yang susah dicari Karena aku kayak Bener-bener mencari Yang mirip gitu Tapi Ya susah Jadi Menghabiskan banyak sekali Waktu Cuma pas dipakai Ini emang kayak Kurang nyaman gitu Karena dia Jatoh-jatoh terus Next Untuk outfit yang terakhir Untuk part 2 ini Itu ada dari Magonya G-Friend Dan disini aku ada Blazer Atau cardigan gitu Jujur aja Aku nggak bisa bedain Cuma ya Seperti ini Bentukannya Jadi ini aslinya tuh Blazer hitam biasa Tapi aku Ke tukang jahit juga Untuk kasih list Kayak gini Di lengannya Ini di ujung lengannya Terus di Bagian kancingnya gitu Ini juga Aku nggak tau harganya Ini punya mamiku Aku minta Dan aku Ubah-ubah sendiri Terus untuk rocknya Aku pake Punya mamiku lagi Ini sebenernya Emang rocknya kayak gini Tapi aku Ubah dikit Di bagian pinggirnya Aku kayak bolongnya gitu Supaya mirip Sama outfitnya Salah satu member G-Friend Kalau nggak salah Sobono Terus aku minta Dibikinin celana kayak gini Tapi sebenernya Celananya kurang nyaman Lang-lahan Cuma ya Biar lebih aman gitu ya Ini celana yang ada di dalamnya Terus Kalau dipake Biasanya Ini nggak keliatan sih Di sampingnya juga Ada Selet Sepertinya kecil sih Cuma Emang berguna lah Nah Kan tadi aku pake Kayak cardigan blazer gitu kan Terus Dalamnya itu Aku pake Beralat ini lagi Kalau misalnya Kalian nonton Part 1-nya Pasti kalian tau Aku pernah Kasih liat Ini juga Di part 1 Untuk kalian yang pengen Tau harganya Dan beli dimana Kalian bisa cek Di part 1-nya ya Di sini Tadi Ya antara sini lah Nah untuk Asesor sembahannya Aku ada pake Kayak bandana gini Yang kayak Biasa maids Pake gitu Nah ini Aku beli di Shopee juga Harganya Rp 9.999 Terus aku belinya Di I.wear.zahra Terus Supaya dia Nggak copot-copot gitu Pas dipake Soalnya kan Kalau misalkan Kayak gerok dikit Bisa kayak Goyang-goyang gitu kan Jadi Aku pake Boge pink gitu Supaya lebih Secure aja Dan nggak pindah kemana-mana Atau ngecopot gitu Oh ya Aku lupa bilang Aku sepatunya Pake sepatu lain Tapi sepatunya Sudah Tiada Sudah dibuang Kenapa? Karena Kalau misalnya kalian Udah nonton video Behind the scene aku Itu Sepatunya Kelupas gitu Kulitnya Karena Pas aku Dance Itu aku Dilakbaninkan Sepatunya Jadi Pas dibuka Lakbannya Kulit Sepatunya gitu Kecopot semua Tapi kayak Itu sepatu lama sih Jadi ya Aku nggak apa Anyway Sekian video kali ini Semoga kalian suka Yang misalkan kalian suka Like videonya Dan kalau misalnya Kalian mau part 3-nya Comment di bawah Supaya aku tahu Kalau misalkan kalian interested Dan jangan lupa Kalian subscribe aku Dan kalau bisa kalian Klik loncengnya Supaya kalian dapet notification Kalau misalkan aku upload video baru Soalnya aku belum ada jadwal pasti Jadi Aku bakal Coba upload setiap minggu Jadi semoga bisa Bye 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 Lihat ini deh Ini bahan apa ya Pas kemarin kita beli Nungkat Nungkat Oke thank you Nungkat